Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat datang kembali di channel youtube saya IkangJR Oke pada video kali ini saya akan buat tutorial atau langkah-langkah Agar bisa menginstall windows di komputer atau di laptop ya di pc ya PC itu komputer atau laptop Bagaimana caranya jadi targetnya kalian setelah nonton video ini Kalian bisa nginstall windows dengan sendiri ya Gak perlu ke teknisi lagi gak perlu bayar-bayar orang lagi atau nyuruh-nyuruh orang lagi Jadi kalian bisa install sendiri Bagaimana caranya yang pertama Yang pertama itu kalian siapkan flash disk ya Kalian siapkan flash disk minimal 8GB Minimal 8GB ya Kalau 4GB gak bisa karena OS nya itu 4, sekian giga Jadi flash disk yang 4GB gak bisa Minimal 8GB boleh 16GB atau 32GB boleh Tapi minimal 8GB Oke yang kedua yang pertama tadi ya Yang pertama siapkan flash disk minimal 8GB Itu siap di format ya flash disk nya Jadi kalau di data penting hapus atau pindahin dulu Pokoknya flash disk nya siap di format Itu yang pertama Yang kedua itu siapkan internet Nah komputer kalian sudah terkoneksi ke internet Boleh itu dari tethering, dari hp Atau di rumah kalian sudah punya akses internet Atau kalian bawa laptopnya ke wifi corner Atau ke kantor atau dimanapun itu Yang jelas PC nya harus connect internet Untuk download software windows nya ya Oke Yang kedua Kita konekkan komputer anda atau PC anda ke internet Yang ketiga Kita browsing nya Kita buka browsing Kita download Media untuk download Software nya Kemudian setelah buka browsing Google atau Mozilla terbebas Ketik Download windows 10 Download windows 10 10 Oke enter Nah kalau kayak gini Pilih yang ini Kalau saya sekarang posisi nya Paling atas ya Yang paling atas Mungkin agak berbeda Atau apa Gak tau juga saya Yang jelas ini Pilih download windows 10 disk image Dalam kurung ISO file Oke ini klik ini ya Oke ditunggu Ini kita download media Media nya ya Media creation Media creation tool Itu digunakan untuk mendownload windows nya Bebas nanti kalian mau windows Download windows berapa Sesuai selera kalian Windows 7 Windows 8 Atau windows 10 Tapi dalam hal ini Saya akan praktekkan Mendownload windows 10 ya Windows versi terbaru Karena saya selalu pakai windows 10 Nah muncul kayak gini Kalian klik yang ini ya Klik yang download tool no Kalau ini kan untuk update Kalau mau update langsung di PC kalian Tapi karena di video ini Kita buat tutorial Cara menginstall windows di komputer Di komputer Atau di PC kalian Jadi pilih yang ini ya Download tool no Oke klik download tool no Oh ini tandanya saya sudah pernah download Sudah ada di komputer saya Oke ini download langsung yes aja Biasanya ini Oke kita Kita timpa aja ya Nah enggak aja baru download Karena saya sudah punya Jadi kayak gitu ya Muncul kayak gitu Oke setelah download boleh Kalau pakai IDM kayak gitu ya Kalau enggak pakai IDM sesuaikan aja Yang jelas intinya download Media creation tool Nah ini dia Yang kita download tadi Media creation tool Ini 20H2 ini versi terbaru Untuk windows 10 ya Per Desember 2020 Oke kalau sudah punya kayak gini Langsung double click Atau di open ya Double click Kemudian klik yes Ini kita close dulu ya Biar bersih layarnya Oke kayak ini tunggu aja ya Kalau lagi kayak gini Ditunggu aja sebentar Enggak lama Berdasarnya beberapa detik lah Oke sudah muncul kayak gini Klik yang gini ya Ini dibaca boleh Enggak dibaca boleh Kalau saya enggak baca sih Nah saya enggak paham Bahasa Inggris ya Enggak terlalu paham Oke kalau muncul kayak gini Klik ini accept Ditunggu lagi Ini proses download windowsnya Proses download software windowsnya Oke muncul seperti ini Pilih yang bawah Pilih yang ini ya Kalau ini kan untuk agurat Langsung di PC kalian yang sekarang Kalau ini kan untuk download softwarenya Software windows 10 Oke pilih yang bawah Create installation media ini ya Blah 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 Klik next Nah disini kalian mendownload Windows 10 versi 64 bit Kalau kalian mau versi yang 32 bit Ini tinggal di uncheck list Uncheck list maka ini bisa dirubah 32 bit atau 64 bit Atau kedua-duanya Jadi dalam satu burning itu Ada 64 bit Ada 32 bit Keduanya Tapi yang board ini Yang keduanya ini Ini otomatis 2 kali lipat ya Kalau yang ini kan 4, sekian giga Ukuran file ya Kalau yang 64 bit ini kan 64, sekian giga Kalau tidak salah 4,7 ya Kalau yang ini 8, sekian giga Jadi dalam hal ini Bebas ya Kalau saya sudah download yang board Yang keduanya Tapi kalau kalian bakal gak pakai yang 32 bit Atau mau cepat Atau internet kalian terbatas Atau gak cepat Atau kalian gak butuh yang 32 giga Cukup yang 64 giga ya Oke Boleh yang 60 giga Kalau 60 giga Tadi berarti ini gak payah di Itu ya Gak payah di Jack list Berarti aja Jack list aja Bebas sih Yang mana kalian pilih Kemudian klik Klik-klik next Nah Kemudian klik next Ini kan betul tadi Windows 10 ya Klik next Nah disini Pilih yang ISO Kalau saya pilih yang ISO ya Jadi file-nya nanti Tutup download dalam bentuk ISO Kalau saya lakukan ini Mungkin kalian boleh ini Saya gak pernah coba juga Yang ini Kayaknya ini bisa juga sih Saya pilih ini Jadi biar aman Menurut saya Nyimpan file-nya dalam bentuk ISO Oke ini aman juga gak tau Jangan jelas ini Saya gak pernah coba Saya selalu pakai yang ini ya ISO file Klik ISO file ini Di checklist Kemudian klik next Nah ini kita arahin Mau ke download kemana Kalau desktop boleh Biar gak ribet dulu kan Arahin dulu ke desktop Tulis aja kalian mau pakai apa Misalnya Windows 10 Windows 10 64 bit Eh sorry Windows 10 versi terbaru ya Windows 10 versi 20 H2 64 bit Misalnya Coba sih mau kasih nama apa Gak dirubah pun namanya Gak masalah Tadi kan bawaannya cuma ini ya Windows aja ya Gak apa-apa juga Jadi biar mengingatkan aja sih Kalau saya Setelah dikasih nama kayak gini Arahin kemana ya Mau ke desktop Misalnya simpan desktop Boleh Kemudian klik save Nah disini Proses download Ini 0% Nanti sampai 100% Ini kecepatannya Tergantung internet kalian ya Kalau internetnya cepat Mungkin lebih cepat Kalau internetnya lambat Kalau internetnya lambat ya Mungkin lama ya Kalau saya Yang 64 bit ini Yang 64 bit ini Sekitar 4, sekian giga Saya lupa 4,3 atau berapa ya Lupa Pokoknya 4, Itu makan waktu Sekitar 2 jam Kalau saya ya Kalau di rumah ini Menggunakan Boleh gak sebut Boleh lah Karena saya menggunakan Wifi ID Jadi Wifi ID di Tanah Sumatra Yaitu di Kota Jambi Ya kecepatannya Seperti itulah 20 Mbps Kecepatannya Ya 2 jam Sekitar 2 jam 2 jam atau 3 jam Gak nyampe 3 jam Oke kita tunggu aja Ini sampai 100% Setelah 100% Nanti akan muncul disini Finish Jadi Tandanya berarti Sudah selesai downloadnya Jadi ini saya Close aja ya Intinya kayak gini Tunggu sampai 100% Setelah 100% Nanti muncul tulisan disini Finish Ya tinggal klik Finish aja Selesai Jadi karena saya Sudah punya filenya Gak mungkin juga Nunggu sampai 2 jaman Jadi ini saya Close ya Intinya kayak itu Download Windows nya Oke Ini saya File sudah punya Disini ya Saya taruh disini Disini ya Sorry Alah kok licik Ini Ini saya Sudah punya Ini Saya download yang Saya download yang 2 versi Ini yang 64 bit Tapi versi lama Sudah lama nih Bulan 2 Saya downloadnya sudah lama Ini untuk Akhir tahun ini Saya download lagi Ini versi 64 bit nya Oke Oh ini 64 bit ya Saya sudah download keduanya nih Ada versi 64 bit Dan ada versi yang Keduanya Yang bot Yang keduanya ini Saya ada juga Download Karena saya butuh keduanya Jadi saya download keduanya Nih Yang 8,377 giga Ini yang versi 32 bit Dan 64 bit Keduanya ya Tapi kita Gak pakai ini Kita anggap aja Yang ini ya Tadi Oke ini ya Ingat posisi disini Nah Apa lagi Langkah selanjutnya Yang keempat ya Tadi yang ketiga Download 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 Software OS nya Software Windows nya Kemudian langkah yang keempat Yaitu download lagi Download Media untuk Burning nya Itu ada macam-macam ya Bebas kalian mau pakai apa Disini Download Rufus Atau Pakai Rufus bisa Rufus Oke Berisik sekali ya Rumah di pinggir jalan Oke yang mana Ini tuh ini ya Capa aja ya Oke setelah muncul Seperti ini Kalian download aja Ini ya Dengan klik Dengan cara klik ini Oke klik download Ini bukan tadi ya Klik open Lokasi tempat ini Nah ini Rufus ya Boleh juga Menggunakan Alternative lain Boleh juga Menggunakan MSI Smart Tool Kalau saya Saya coba semua Biasanya tuh Kalau nginstal itu Menggunakan Burning nya macam-macam ya Kadang Pakai Rufus Di PC yang satu Oke Lancar Sukses Tapi di PC yang lain Itu kadang gagal Gagalnya Kadang Ada aja itu Misalnya gagal Memang waktu install gagal Kadang Selesai install beres Tapi update beberapa software Itu gagal Kayak Gak Gak sempurna gitu ya Jadi saya Itu pengalaman saya Pengalaman pribadi saya Kadang gagal Waktu nginstal Gak bisa sama sekali Kadang tuh Sukses nginstal Sudah selesai Sudah masuk Windows Tapi update software Itu selalu gagal Atau Install beberapa Aplikasi itu Selalu gagal Gak mau Jadi Yang saya lakukan Itu burning ulang Pakai media lain Mungkin tadi pakai Rufus Sekarang pakai MSI lagi Macem-macem sih Kadang Ada juga Media lain Apalagi Ada lain Mungkin ada juga Tapi kalau saya Antara dua ini Rufus Atau MSI Ini sudah cukup Download 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 Kita download Download Ini download MSI Smart Tools Windows 7 Ini dari Windows 7 Tapi bisa untuk Windows lain Bisa untuk Windows 10 Bisa untuk Windows 8 Atau Windows 10 Bisa Tapi jindul Emang dia Smart Tool Oke open Nah ini dia Hasil download tadi Kita extract dulu Extract here Oke Mana dia ini Ini jadinya Kalau saya pakai ini ya Ini extract lagi Extract Extract File lah Eh sorry Extract Ini jangan Berantakan Oke Oke Ini dia Sudah di extract Ini jadi ya Ini tinggal di install Aja double click Kemudian yes Itu terinstall Karena saya sudah install Jadi gak payah lagi ya Ini lo sini Kalau install gampang ya Klik double click Yes 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 Oke selesai Oke kita Enggak selesai install Ininya ya Media untuk Burning nya ini Windows studio Smart Tool ini ya Selesai Saya sudah punya Ini kita Pas dulu Jadilah ini Smart Tool Sudah ada ya Saya sudah ada Oke Sudah ada Kalau sudah di install Tadi media Untuk burning nya Smart Tool Tadi atau Rufus Kalau Rufus Langsung ya Gak bisa install Langsung buka Kalau MSE Smart Tool Tadi Nah sebelum Kita buka Smart Tool Ini colok tool Play disk Colok tool Play disk Sebentar Colok play disk Oke sudah tercolok Baru buka Tadi Smart Tool Tadi ya Media Software Media untuk Burning Oke Buka aja Klik yes Ini oke aja Ini pilih yang ini ya Windows 7 Smart Tool Nah ini arahin ke Software Windows nya ya Yang baru kita download Tadi Windows 10 Ini Nah kita mau burning Ini kan Jadi Begini ya Kemudian klik open Nah selesai Sudah terbuka Ini ketika kita klik start Oke ini kita tunggu lagi Nunggu ini cukup lama sih Setengah jam mungkin Ya Sekitar setengah jam ya Kita 20 menit sampai 30 menit Macam-macam sih Mungkin ada yang agak lama Nanti setelah beberapa menit Ini dalam waktu dekat Ini ada itu nih Ada Minta klik yes Pemberitahuan untuk format Flash disk gitu lah Kemudian klik yes Dan lanjut Sampai selesai Tentu sebentar ya Sampai ada yes Ini kita percepat Oke ini 16 ya 23 16 17 23 16 23 16 23 16 Ini muncul seperti ini kan Cuma berapa menit Satu menit Dua menit ya Muncul seperti ini Klik yes aja Ini dia bilang Untuk format lah Format delete Untuk meyakinkan Oke yes Nah ini tunggu aja Sampai selesai Jika selesai ini Keluar tulisan finish Kalau sudah keluar tulisan finish Berarti sudah selesai Oke ini kita tunggu aja Kita percepat videonya Nanti saya kasih tau Berapa lama ini selesainya Oke sekarang jam 23 17 23 17 Nanti setelah Keluar tulisan finish Itu berapa lama Nah oke ini sudah selesai Seperti yang saya sebutkan tadi Kalau sudah selesai Ya menunggu tulisan finish Kemudian klik ok ya Tadi mulanya dari 23 17 Ini 23 33 berarti Sekitar 10 13 Sekitar 16 menit ya 15 atau 16 menit ya Enggak terlalu lama Oke ini klik aja Sudah oke Nah berarti selesai Selesai Burning Windows 10 di flash disk Oke sudah sahab Ini kita sudah punya Burning Windows 10 di flash disk ya Burning Windows 10 di flash disk Kita cek lagi Flash disknya Ini Nah ini hasil burningannya ya Burning Windows 7 Eh Windows 10 di flash disk Nah ini sudah siap untuk install Ke PC atau laptop Atau komputer desktop Boleh bebas Ini sudah siap ya Sudah siap pakai Jadi kemudian untuk selanjutnya Kalau sudah kayak gini Untuk selanjutnya itu Proses instalasi Windows 10 Prosesnya bagaimana Cara install Windows 10 Itu ada di link deskripsi ya Kalau sudah punya OS nya Burning OS di Windows 7 Kalau sudah punya Burningan Windows 10 nya di flash disk Nah langkah selanjutnya Yaitu Proses instalasi Di laptop Atau ke PC desktop ya Caranya Yaitu ada di link deskripsi Saya sudah buat tutorialnya Kalian cek aja di link deskripsi Oke terima kasih Buat kalian yang sudah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat Semoga video ini bisa menambah wawasan Kita bersama Semoga video ini Bisa mempermudah Kalian untuk proses instalasi Jadi tidak perlu Bayar orang lagi Atau ngumpah orang Atau nyuruh orang lain Jadi kita bisa lakukan sendiri Oke terima kasih Klik like Jika kalian suka dengan video ini Dan klik dislike Jika kalian tidak suka dengan video ini Terima kasih Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih